Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita mau lanjut tadi peruning yang sebelah sini kita mau lanjut lagi peruning satu pokok ini oke kita lanjut ke peruningannya terima kasih terima kasih terima kasih ini satu pokok sudah saya peruning kebetulan itu buahnya sisa satu tandan terus masak juga ini kemungkinan panenan akhir tahun ini masak sudah merah juga itu ada brondolnya mungkin sekitar satu mingguan mau dilakukan panen juga kalau di kebun ini saya biasa panen itu sekitar dua minggu sekali jadi satu bulan itu dua kali kita melakukan panen oke kita lanjut lagi ke pokok yang satu ini ini cuacanya agak silau dikarenakan ini sudah siang hari perekamannya perekamannya oke kita ke peruningannya terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini pembuangannya saya buang pelpah-pelpah yang kering seperti ini saja ini pelpah-pelpah yang mau kering kita lakukan pembuangan ini kebetulan ada satu tandan juga yang masak ini satu tandan Tuh, saya kasih lihat, satu tandannya, masak. Oke, kita lanjut ke pokok yang sebelah sini, kita mau lakukan pruning lagi. Terima kasih telah menonton. Terima kasih. 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 Ini satu pokok sudah saya pruning. Kalau buahnya lumayan banyak itu, baru timbul. Usahakan jika kita menemui pohon seperti ini, jika tidak mau batangnya itu mengecil, kita pruningnya. Jangan terlalu mepet ke pokok sawit ya. Usahakan seperti ini, kita usahakan seperti ini. Kita pruningnya. Jangan terlalu mepet mengambil pelepahnya seperti ini. Ini tips juga untuk para petani agar pokok sawitnya tidak mengecil. seiring bertambah. Seiring bertambahnya usianya. Yang biasa dibilang orang itu, biasa dibilang itu seperti botol. Jadi dari bawah sampai ke atas itu mengecil. Kalau kita melakukan pembuangan pelepahnya seperti itu tadi, seperti tadi itu, itu tidak akan berpengaruh. Karena kan kita pembuangan pelepahnya itu tidak mepet sama pohon yang kita buang pelepahnya itu. Ini sebenarnya pokok seharusnya wajarnya kita pakai dodos, tapi dodosnya tadi kita tidak bawa. Kebetulan itu dodosnya berada di pondok. Makanya kita itu anu aja apa namanya. Coba pakai egrek. Ini satu pokok kalau ini memakai dodos. Ini saya kasih lihat buahnya. Pokok sawitnya ini buahnya terbilang banyak. Masak. Keliling. Ini agak silau sih sebenarnya. Tuh kalau mau lihat. Ini kemarin, panenan kemarin, kalau tidak salah ada dua tandan yang masak. Ini kalau saya lihat sih. Ini satu ada yang masak. Sama ini satu. Tandan yang ini. Ini kebetulan masak juga. Jadi panenan belakangnya lagi ada dua tandan. Oke, mungkin itu aja. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.